yang tadinya seperti ini sudah berubah menjadi seperti ini cara edit foto jadi anim di capcut terbaru jadi untuk sahabatku bagi yang belum tahu bagaimana sih untuk cara merubah foto kita menjadi anim atau sebuah kartun yang sangat tampan ataupun cantik ya ya jadi langsung saja untuk sahabatku kali ini saya sudah mencontohkan saya sudah menyiapkan foto ya foto ini nanti akan saya jadikan menjadi anim anim gambar kartun-kartun Korea atau Jepang ya yang sangat keren sekali ya untuk bagi yang cowok tapi untuk bagi yang wanita pasti kelihatan cantik banget Nah jadi langsung saja untuk sahabatku caranya sangat mudah sekali jadi yang perlu kalian lakukan yang belum mempunyai capcut silahkan download dulu di playstore ya tinggal di klik saja di pencarian seperti ini klik saja capcut setelah seperti ini silahkan kalian download dulu langsung saja untuk caranya akan saya kasih tahu juga ya sangat mudah sekali kita keluar dulu kita langsung buka aplikasinya ya kita klik untuk capcut nya nanti tampilannya akan seperti ini ya tinggal kalian klik saja untuk yang namanya proyek baru kita klik disini kita klik untuk izinkan terus kita pilih foto kita ya kita geser untuk tulisannya foto terus kita klik untuk gambar profil kita yang sudah kita siapkan ya kita klik tambah setelah ini kita klik untuk coba sekarang Nah setelah ini kan kalau kita geser kan gambarnya belum lengkap ya sahabatku ya kita bisa klik titik tiga yang ini kita buang dulu ke atas ya supaya merefresh lagi ya terus kita buka lagi untuk aplikasi capcut kita setelah ini kita klik untuk proyek baru kita klik foto geser pilih Hai pilih sesuai foto kita yang tadi kita klik tambah dan kita tekan foto profil kita seperti ini ya nanti akan berubah ya ini yang kita tekan tekan akan muncul gaya dan animasi kita beli gaya Hai setelah ini kita klik untuk izinkan kita Scroll sampai ke pol sampai mentok ya ini ada beberapa beberapa pilihan anim ya anim yang gambar-gambar seperti kartun klasik atau kartun Jepang ya contoh saya akan memilih salah satu yang gambar yang ini ya kartun yang 3D kita klik kita tinggi tunggu untuk prosesnya ya jadi nanti ini akan berubah sahabat ya akan berubah menjadi kartun apa atau anime anime yang sesuai kita inginkan jadi kalian bisa menunggu saja setelah mengklik anim yang anda pilih ya silahkan ditunggu dulu untuk prosesnya ini sudah berubah ya sahabatku ya menjadi sangat keren sekali ya jadi sahabatku nanti bisa dipilih-pilih sendiri ya silahkan setelah ini kalian klik saja untuk tanda panah kita ke atas ini kita tunggu sudah mengekspor ya otomatis kita klik selesai otomatis akan menyimpan ke galeri kita kita buka galeri kita kita keluar ya kita klik kamera lagi kita klik ini kan video ya jadi kalau kalian mau foto ya kalian bisa membagikan video atau foto kalian tinggal screen screenshot saja sudah layarnya seperti ini ya sudah sekitar screenshot terus kita keluar kita buka galeri kita buka seperti yang tadi ya kita buka screenshot yang tadi ya screenshot kita cari screenshot saya ini kita klik screenshot kita potong supaya rapi ya Nah sudah ya seperti ini nah sudah berubah ya kita klik saja untuk yang tadi dulu ya sebelumnya foto saya ini kita kembali kita cocokkan dengan screenshot ya pasti wajahnya sudah berubah ya yang tadinya seperti ini sudah berubah menjadi seperti ini Oke sahabatku semoga membantu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati